Intro Pendana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku telah menetapkan tanggal operasi di RAFA Namun langkah Netanyahu ini langsung ditolak oleh Amerika Serikat Rencana Netanyahu disampaikan dalam sebuah video singkat pada Senin 8 April 2024 malam Menurutnya, untuk mencapai kemenangan pihaknya harus memasuki RAFA Selanjutnya, menghancurkan Batalion Hamas yang tersisa Dikutip dari The Jerusalem Post Hal ini diungkapkannya seusah IDF memindahkan Brigada 98 dari Gaza Menurutnya, ditariknya pasukannya itu diperlukan Tujuannya agar tentaranya dapat beristirahat dan berkumpul kembali sebelum melakukan aktivitas militer lebih lanjut di wilayah tersebut Namun hal ini memicu spekulasi bahwa Israel telah memutuskan untuk tidak mengirim IDF ke RAFA Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Kefir mengancam akan meninggalkan pemerintahan jika IDF tidak memasuki RAFA atau mengakhiri perang sebelum waktunya Israel bersikeras bahwa mereka tidak dapat mengusir Hamas dari Gaza tanpa operasi semacam itu Sementara, Amerika Serikat memberikan kecaman atas tindakan Israel Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pihaknya tidak mendukung operasi darat besar-besaran di RAFA PT. Jasara Harja memastikan akan memberikan santunan kepada seluruh korban yang terlibat dalam kecelakaan maut di KM 58 Jalan Tol Jakarta Jikampek atau Japek pada Senin 8 April 2024 Direktur Utama atau Dirut Jasara Harja Rifan Purwantono mengatakan seluruh korban kecelakaan lalu lintas di ruas kilometer 58B Jalan Tol Jakarta akan terjamin oleh Jasara Harja Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas jalan Seperti diketahui pada Senin 8 April 2024 pagi telah terjadi kecelakaan di KM 58B Jalan Tol Jakarta Jikampek yang melibatkan bus Prima Jasa dengan dua kendaraan minibus kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sekitar pukul 6 lebih 30 pagi waktu Indonesia Barat di jalur kontraflow musibat terjadi selesai tiga kendaraan yakni bus Prima Jasa dari arah Bandung dan dua minibus dari arah Jakarta tidak dapat menghindari tabrakan Hal ini mengakibatkan kedua minibus terbakar di lokasi Terdapat 12 korban meninggal dunia yang masih dalam proses identifikasi di RSUD Karawang Sementara dua orang mengalami luka-luka dan sedang dalam perawatan di rumah sakit Rosela Karawang Sebagai mana tertulis di Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 korban meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah yang diserahkan kepada ahli waris yang sah Dikatakan korban luka menerima jaminan biaya perawatan maksimal sebesar 20 juta rupiah yang dibayarkan kepada pihak rumah sakit tempat korban dirawat Sementara untuk korban meninggal dunia santunan akan diserahkan kepada ahli waris yang sah setelah hasil identifikasi korban selesai untuk mengetahui siapa ahli warisnya Rifan mengatakan santunan tersebut merupakan bentuk perlindungan dasar sebagai salah satu wujud kehadiran negara terhadap masyarakat melalui peran jasara harja Rifan pun menambahkan pihaknya akan menunggu kepastian identifikasi korban dari tim Inavis Anggota Subdit 4 Tipiter Ditres Krimsus Polda Jatim Inspeksi Medadak atau SIDAK Kedua SPBU di Res Area KM 726B dan KM 725A Jalan Tol Surabaya-Mujukerto beberapa hari lalu Solusi anggota di bawah Kasubdit 4 Tipiter Ditres Krimsus Polda Jatim AKBP Irwan Kurniawan memeriksa kualitas cairan dan takaran nozzle dispenser BBM yang terdapat di dua lokasi SPBU tersebut Saat memeriksa, petugas kepolisian ditunjukkan bagian dalam komponen mesin dispenser yang mengatur jumlah ukuran pembelian BBM Sel Saraya Manager Surabaya PT Pertabina Patraniaga Ivan Suhada memandu jalannya pemeriksaan ceruan mesin dispenser Mesin menyerupai lemari dua pintu setinggi 2 meter tersebut dibuka pada bagian penutup layar monitor indikator angkanya lalu tampaklah komponen mesin yang begitu rumit di dalamnya karena terdapat komponen hardware, komputering yang menyatu dengan hardware selang penyalur BBM dari tangki pendam SPBU Ivan menerangkan beberapa komponen pengukuran cairan BBM di dalam mesin dispenser telah disegel oleh stiker pita pengikat milik badan meteorologi Jika sudah terpasang menandakan bahwa tim badan meteorologi telah melakukan pemeriksaan dan memastikan ukuran tera mesin tersebut telah sesuai dengan standar atau dalam kata lain tanpa ada modifikasi akal-akalan lainnya Biasanya mesin dispenser SPBU yang telah dimodifikasi akan diketahui setelah melihat adanya beberapa komponen alat aneh yang memunculkan pendaran warna lampu lain yang berbeda di dekat motherboard mesin utama dispenser Pendaran warna lampu tersebut biasanya disebut oleh Ivan sebagai lampu indikator hasil pengaturan jarak jauh melalui sebuah remote Cara kerjanya layaknya remote pendingin udara atau AC Si oknum petugas pengaturan ukuran dispenser tersebut dipastikan akan menjalankan aksinya secara terselubung dari dalam bangunan ruang kerja kantor SPBU Jika memang SPBU tertentu menggunakan pengaturan manipulasi melalui remote mustahil lokasi dispenser tersebut berada di area paling jauh dari jangkauan kontrol remote Namun Ivan menegaskan mesin dispenser BBM yang berada di area SPBU 726B aman dan sesuai prosedur Sementara itu Aga BP Irwan mengatakan pihaknya memastikan kadar air dalam BBM tangki pendam milik SPBU tersebut dalam kategori aman Pihaknya melihat langsung anggota tim metrologi Kabupaten Gresik melakukan uji terah dan hasilnya kadar air dalam BBM di dua res area tersebut masih dalam kategori aman yakni di bawah ambang 100 mili sesuai dengan indikator yang ditentukan tim metrologi dan di bawah ambang 60 mili sesuai dengan indikator yang ditentukan pihak Pertabina Kegiatan sidak di SPBU ini telah berlangsung sejak beberapa pekan sebelum memasuki Ramadan 2024 Irwan menyebutkan sidak semacam ini akan berlangsung terus hingga pekan setelah rampungnya momen lebaran Indul Fitri 2024 mendatang Dalam tribunan seperti kita simak bersama Pewoncara dengan Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Suspolda Jatin AKBP Irwan Kurniawan dan Selasarya Manajer Surabaya PT Pertabina Patraniaga Ivan Sulhada Sudah melakukan pengecekan terhadap dua SPBU di jalur tol yang dimana jalur ini adalah jalur yang akan digunakan baik jalur mudik maupun nanti arus balik Dari hasil pengecekan ini kami mendapati untuk jumlah stok Alhamdulillah semuanya bisa terpenuhi bisa mencukupi untuk melayani masyarakat kemudian tadi kami juga melakukan pengecekan terhadap campuran dari kandungan air ternyata masih nihil air dan masih normal semuanya adalah pure adalah BBM dan juga kami melakukan pengecekan terhadap mesin apakah terjadi kecurangan-kecurangan terhadap mesin dispenser tersebut ternyata juga tidak ada dan semuanya sudah sesuai dengan yang telah dicek oleh metrologi legal dan juga dari hasil sendiri tadi kami lakukan TERA juga masih dalam taraf ambang batas normal toleransi sesuai dengan undang-undang yang berlaku jadi kami disini beserta rekan-rekan semuanya kami peduli dan kami menjamin kepastian dari seluruh masyarakat yang ada akan memberikan kenyamanan dan keamanan serta kelancaran selama baik dalam arus mudik maupun arus balik di wilayah hukum Polda Jawa Timur di RKM khusus Polda Jatim dan BPH Migas serta metrologi atas kerjasamanya mensupport pengecekan bersama ini pak jadi secara berkala Pertamina itu sudah mengaktifkan sistem pemantauan bersama melalui ATG yang terkoneksi dengan sistem puskodal kami pak sehingga secara berkala para periura Pertamina bisa melakukan pengecekan stok SPBU mana yang dalam kondisi kritis SPBU yang dalam kondisi kritis kita akan melakukan prioritas pengiriman pak yang dimana prioritas pengiriman tersebut kita akan melakukan pengecekan kondisi di SPBU memang ketika alis kosong sudah tersedia mobil tangki akan segera dikirimkan ke lembaga penyalur tersebut maka kondisi saat ini kami bisa meyakinkan bahwa Pertamina bisa dan mampu memastikan kondisi stok di lembaga penyalur aman dan terkendal Satreskrim Polres Ngawi mengrebek sebuah rumah yang diduga kuat dijadikan sebagai tempat produksi petasan dalam video singkat itu terlihat sejumlah petugas masuk ke dalam sebuah kamar sembari membawa seorang pria diduga sebagai pembuat petasan setelah pintu dibuka terlihat banyak petasan berukuran besar siap ledak selain menemukan ratusan petasan ukuran kecil salah satu petugas juga menjumpai bubuk peledak yang sudah dimasukkan ke dalam toples makanan Kapolres Ngawi AKBP Argo Yono membenarkan perihal penangkapan tersebut menurutnya aksi pengerebekan terjadi pada Senin 8 April 2024 sekitar pukul 11.30 Waktu Indonesia Barat sementara rumah itu Lanjut AKBP Argo merupakan bekas pondok pesantren yang berada di Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dirinya menambahkan ada juga petasan panjang 29 cm dan diameternya 10 cm saat itu juga petugas mengamankan 7 orang warga setempat yang diduga sebagai pemilik dan pembuat petasan berdasarkan keterangan yang didapat pelaku mengaku petasan tersebut rencananya akan diledakkan pada malam takbiran di samping itu dirinya mengungkapkan pengerebekan dalam rangka antisipasi sambut malam takbiran sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadhan masyarakat Muslim Indonesia di malam menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri selalu melewati dengan gelaran takbir keliling tradisi pawai takbir itu dilakukan sambil membawa alat tabuh beduk obor hingga ornamen lampion bernuansa islami seiring berkembangnya zaman takbir keliling tidak sebatas bertujuan melakukan syiar Islam namun berkembang sebagai upaya memperkat tali silaturahmi antar warga bahkan belakangan pawai takbir dikemas dalam kemeriahan lomba seperti yang digelar rutin tahunan oleh Ponpes Et Tahririyah kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Selasa 9 April 2024 malam masyarakat di dua desa itu tumpah ruah menyaksikan kemeriahan gebiar lomba takbir berjalan yang diadakan Ponpes Et Tahririyah pada setiap malam menyambut Hari Raya Idul Fitri kesempatan itu juga menjadi momen temukangen masyarakat setelah kembali dari tanah rantau untuk berlebaran di kampung halaman bukan sekedar menjaga hubungan sesama manusia atau Hablum Minanas yang tercipta dalam tradisi takbir di malam Hari Raya Idul Fitri namun juga sebagai bentuk pengagungan akan kebesaran Allah menggugah kembali kesadaran bahwa kebesaran itu hanya milik Allah melalui lantunan kalimat takbir sebagaimana banyak diriwayatkan makna dalam ungkapan Allahu Akbar Allahu Akbar membawa pada kesadaran akan fitrah seseorang sebagai manusia sehebat apapun manusia setinggi apapun derajatnya atau sebanyak apapun hartanya fitrah manusia adalah hamba Allah penanggung jawab gebiar lomba takbir berjalan Ustaz Jalil mengungkapkan pawai takbir dalam balutan kemeriahan lomba telah berjalan selama 10 tahun dan diikuti oleh masyarakat remaja dari 14 desa di kecamatan Modung ia menjelaskan tujuan dari gelaran lomba takbir tersebut tidak lain adalah syair islam menyebarkan cahaya kebaikan yang dikemas dalam kemeriahan berbalut silaturahmi antar masyarakat lintas desa bahkan dalam perkembangannya lanjut Ustaz Jalil para peserta lomba takbir keliling tersebut diikuti masyarakat dari kecamatan Sreseh kabupaten sampang yang berbatasan langsung dengan kecamatan Modung acara ini tidak ada lain dan tidak bukan adalah syair islam jadi kita memberikan alternatif kepada masyarakat bagaimana kita tetap bertakbiran tapi tidak mengurangi kemeriahan itu sendiri jadi secara tidak langsung penonton yang hadir pada kesempatan malam hari ini mulai dari tahun ke tahun sangat antusias dan mengikuti takbiran bagian tujuannya syair ini diikuti setiap desa ini diikuti setiap desa yang ada di kecamatan Modung dan bahkan kami sudah merambah ke lintas kabupaten ada dari sresek sampai juga menjadi bagian ini sudah sangat lama sekali mulai 10 tahun yang lalu berarti ini dilaksanakan setiap tahun dilaksanakan setiap tahun selamat menikmati selamat menikmati menghadirkan lokal menjadi Indonesia selamat menikmati selamat menikmati